Box2Box Media Network Selamat datang di podcast Meet Tech Tech Podcast Yang ngobrolin tentang inovasi teknologi dan data Balik lagi sama gue Febri Kali ini di episode keberapa ya Mas Fajar ya? Ingat ke lu Mas Fajar seberapa nih sekarang Mas? Mas Fajar lah Mas Fajar gue tebak begitu Anjing gue ditebak, gue degocek Gantian lu gue gocek sekarang Nggak kerasa apa-apa sama lo Feb? Iya ya Kali ini gue juga udah bareng sama Mas Fajar dari Ikra Halo-halo Sehat ya Mas ya? Sehat Gimana kondisi Apa namanya? Outstanding dan invoice aman lah ya Aduh-aduh Gue jadi enggak Gideku yang lagi gue Alam itu gue langsung naik Langsung emosi Tapi itu emang sebenernya Yang sedang bermasalah di banyak perusahaan kan Mungkin yang dengerin juga pada punya perusahaan gitu kan Ini udah bulan keberapa nih Feb? Bulan 5 ya? Udah menembus 2 kuartal ya Gila sih Kuartal 1, kuartal 2 Waduh mantap Memang lumayan ya Menyesalkan dan menyebalkan ya Mas ya Apalagi buat bisnis Ngomong-ngomong Kita ini udah ada yang nungguin dikenalin Mas Diwanya Iya Bungkus banget Iya Kasian banget Anjir Gue kapan masuknya nih Selamat datang Mas Dio Kita juga punya satu teman namanya Mas Dio Halo Mas Dio Halo Halo Iya Mas Gue dari tadi Ini enggak apa-apa lah Masih briefing ya kan Mas Dio Gue di mana aja Manasar Masih iya Manasar Masih malu-malu gitu Management training dulu kita Management training Masih gue masih anak magang disini Harusnya Anak magang Wait in sila Wait in sila Mas Dio kalo boleh tau Dari Ikra juga kan ya Iya dari Ikra juga Betul lah Konsultan Posisinya Konsultan juga Posisinya Oh konsultan Iya konsultan Konsultan Karang juga ngasih training gitu Oh gue ngomongnya kampung mati konsultan Gak gini Eh Apa namanya Gue tadi inget-inget kata bungkus juga tadi Mas Wajar sempet kelepasan ngomongin bungkus Bungkus ya Rame bungkus tuh Jadi kesana kita bahasnya Kesana aja lah Tipis-tipis Tipis-tipis Tapi emang kasusnya nyeremin banget ya Mas Iya baru-baru gak kebayang gue Ada yang begitu ya Iya Gara-gara banyak kan nonton Naruto kali ya Tima Gara-gara nonton Naruto Eh Mas Sorry ya penggemar yang gue tau ya Gue juga nonton Naruto kok Lu ternyata Wibu ya Mas ya Lu ternyata Wibu One Piece Naruto Mas Sajar Mas Sajar Mas Sajar Wibu ternyata ya Saya baru tau Dibalik seorang data scientist handal tuh Ada seorang Wibu Gila-gila Ini kalo Andre denger nih Gue belum sampe ke FX aja Tenang Itu Wosta Mas jadinya Teater-teater Iya-iya Ini kalo Kalo Andre tuh Wibu banget Mas Andre tuh Produsernya Wibu Dia anaknya Wibu banget Bikin podcast sendiri Namanya Otaku Box Tentang kebahas tentang otaku Manga sama apa namanya Barang Box tuh Box juga Barang Box tuh Box juga Nah Kalo ngomongin Manga sama kartun Gue identik sama game Gue tuh kalo di Ngomong sama Lu berdua tuh Selalu Ngomong sama Mas Sajar Terutama Atau sama temen-temen Ika tuh Ingat sebuah game namanya Watch Dogs Jadi Kalo di Watch Dogs itu Kita bisa Dapet apapun Data diri dan lain-lain Ketika Satu orang itu Join ke koneksi namanya CityOS Gitu Baik itu Banking Bisa belokin Apa namanya Mobil otomotif Eh mobil Apa namanya Autopilot Yang kayak gitu Bisa jalan semua As long as Dia konek ke Selama terhubung Iya Selama terhubung sama Koneksi sama Koneksinya sih CTOS Nama kalo di gamenya itu Nah Menyambung dengan Pembahasan kita kali ini Ini gak ada yang main Pasti Watch Dogs Gue cek youtube Ntar gue cek youtube Gimana sih Mungkin gue tertarik Kayak GTA gitu gak sih berarti Kayak GTA Tapi versi bisa ngehack Versi bisa ngehack Nah Pembahasan kali ini adalah Beberapa hari yang lalu Gue juga dapet Sebuah Broadcast message Di WA keluarga Tentunya ya Yang Yang suka aneh-aneh Kalian bilang Jangan Login Mbanking Dari wifi gratis Karena bisa berbahaya Dan bisa diserap Melalui Wifi tersebut Gitu Nah Biasanya tuh Di bawah tuh tertulis Manager Operasional BCA Gitu Terus Terus Kadang-kadang nyokam gue nanya Ah kenal ah Kenapa nih Gue cari link-in Iya mas Tapi Tapi itu bener gak sih mas Bisa gak sih Kayak gitu Mungkin kita pernah bahas Kayak Kalau misalnya Ada koneksi Bisa ya Tapi Itu Mungkin gak sih Apa Seiseng itu gitu Kalau Dari kacamata teknologi Pasti mungkin lah ya Dan ngomongin soal Grup keluarga Tadi mas Menurut gue sih Sekarang tuh juga Orang-orang ini ya Apa namanya Kayak Grup keluarga tuh Sebagai satu referensi Yang bagus gitu Kalau misalnya dibandingin Kayak Jurnal ilmiah Mungkin kalah Jurnal ilmiah Itu orang percaya banget Gitu lah Maksudnya secara Secara ini ya Secara Akseptansinya ya Gede banget gitu Secara keimanannya tuh Daripada Lebaca Springer Research Paper Ini lebih Diakui Iya diakui Bener-bener sih Dan itu Tapi bisa ya mas ya Possible Possible banget Kalau misalnya Tapi apakah gue Harus menekat Apakah gue tuh Harus setakut itu Ketika join Sebuah wifi Connection Gratis Kalau Menurut gue sih ya Mungkin Kita harus aware ya Minimal aware dulu lah Terus abis itu Apa yang kita lakukan Di sana juga Harus dibatasi Jadi misalnya Katakan Lu mau nge-sosmet Mungkin masih oke lah ya Tapi kalau misalnya Katakan Lakukan transaksi Atau mungkin Apa namanya Logging ke situs-situs Penting gitu ya Yang misalnya Dari identitas lu itu Lu bener-bener Pengen jaga ya Jangan gitu Karena kan Kita gak bisa jamin ya Kerahasiaan Terus abis itu Keamanan dari wifi Public itu seperti apa Apalagi yang kadang-kadang kan Ada beberapa wifi Yang gak ada passwordnya gitu kan Lu bisa tinggal langsung masuk Belum tentu itu Ternyata Akses poin yang asli gitu Ternyata akses poin yang palsu gitu Mungkin Orang bisa manipulat gitu kan Untuk Ngambil data lu gitu Itu sih Ada ya mas kasus Akses poinnya itu Akses poin palsu ya Iya Banyak banget sih Kasus kayak gitu Dan mungkin masih di Indonesia Minim ya Tapi kalau di luar Setau gue juga Gue pernah baca berita itu Di London tuh Pernah sampai Ketangkep juga orangnya gitu Jadi Mostly sih emang yang ditarget Data-data banking ya Karena data-data banking kan Bisa langsung Akses ke Keuangan gitu ya Jadi Kesana sih gitu Mungkin di Indonesia ya Soon akan trend gitu Mungkin Orang-orang gak ngerti Ternyata Secara Coba mas Gimana caranya Supaya gue mengerti Secara Teknis Itu Gimana sih caranya Kok bisa Dimasking kayak gitu Kalau menurut gue sih Ada dua hal ya Yang bisa kita lihat Gitu kan Apa namanya Di wifi itu ada dua poin Jadi yang pertama itu Akses poin Akses poin itu Kita lihat Misalnya katakan router gitu ya Itu udah pasti Biasanya bisa satu akses poin Bisa dua akses poin Terus habis itu Bisa dilihat dari SSID Atau nama wifi nya Nah Orang yang menipu tuh Biasanya bisa jadi SSID nya saman Tapi ternyata Itu tuh Apa namanya Kayak Dibelokin gitu loh Nih Lo coba lewat sini nih Misalnya wifi Wifi ID gitu ya Ternyata Disitu Apa namanya Tanpa Otorisasi gitu kan Tanpa pake Yang kayak login-login gitu Ternyata langsung nyambung Tapi eh kok lemot Nah ternyata Disitu ada Risiko disitu gitu Orang udah Naruh sniffing lah gitu Analoginya kan Kalau dulu kan Sering banyak tuh Dengar pembobol ATF Dimana Skimming yang di Yang kalau secara fisikal Itu keliatan lah Misalkan ngomongin Ada Si yang kartu masuk itu Di Di Ganti ya Misalkan dia kalau Mencet pin Dia bisa Diliatin Ya kan Ada tandanya di tracing Fisikal Nah sekarang gara-gara Covid kan Kita Apa-apa digital ya Dan gue juga ngomong Sama beberapa bank Juga ngomong sekarang Digital transition tuh Hampir naik Satu setengah Sampai dua kali lipat Jadi bener-bener Bener-bener drastis Dimana Kalau kita ngeliat Sekarang duitnya itu Ada di Handphone nih Ada di Mobile Ada digital Nah akhirnya Kalau kita ngomong Yang paling jahat tuh Kan bisa jadi Makai pinter ya Ya pasti Dia belajar lagi nih Gue gak tau Ada online course Ada apa Cuman dia belajar lagi Gimana cara untuk Trastic Dan Ini Kalau gue liat Digital Pengguna digital naik Kriminalisasi pun Ataupun Resiko tuh Juga naik Ini yang Orang-orang Dan bukan hanya orang ya Menurut gue sih Pihak bank Atau pihak yang punya Payment Sistemnya juga harus Meningkatkan security Gitu Karena gue pernah denger cerita Waktu jaman-jamannya Ya bukan jaman lah Mungkin masih Dua-tiga tahun terakhir tuh Gue pernah denger cerita Orang security Cyber security Dia tuh Dengan incline Di banking Itu hampir Tiap hari ada Attack Wow Bukan dari sini loh Bukan dari sini loh Dari negara Dari negara lah Negara-negara luar Gitu Jadi Itu yang Juga harus Dilakukan oleh Si pemilik Payment systemnya Dan banking Gimana cara memprotect Orang-orang Yang gak begitu Aware Dari jadilan teknologi lah Terproteksi Gitu kan Pada akhirnya Kalau misalkan Duitnya kebobolan Kan pasti Yang jelek Yang banking Apalagi sekarang Katanya kita Banyak teman-teman gue tuh Naruh di payment systemnya Disebut saja Boleh sebut bener gak deh Sebut saja Di GoPay dan OVO Dan dana ya Biar komplit Itu makin banyak Karena makin Mering mereka melakukan kontrasaksi Ya cukup besar Kalau banking Kayaknya sih Karena udah lama ya Protokol securitynya Kayaknya ya Lebih solid ya Kayaknya ya Kalau payment system Ya gue Belum tau kasusnya lah Belum tau kasusnya Dan kayaknya sih Kayaknya kalau GoPay Misalkan gue akses Cuman butuh PIN sama nomor telepon doang Iya gak sih Gak sekompleks kan Kalau misalkan digital banking Lo kadang Mesti Deregister dulu Nomor lo Gak bisa Sembarangan Instal Bener banget sih Jadi memang Apa namanya Memang Diem-diem Ngeomot-nyomot Kayak gini Bisa jadi terjadi Tapi Gue tuh punya case Gue tuh punya case Dan punya Ini gue Ini gue Comparin aja Dan nanya ini legal Atau enggak Jadi Beberapa kerabat gue tuh Ada bikin bisnis Model usaha baru Jadi Kerjasama-sama Operator seluler Atau Salah satu Provider Gitu ya Itu dia Bikin Login Jadi Data diri Lo harus masuk Gitu ya Dan lo terpapar Iklan Gitu Jadi Akses internet lo Ditukar dengan Iklan Gitu Jadi lo Internetan Apa Gratis gitu Gratis Tapi harus lihat iklan Tapi harus lihat iklan Lo Oke Itu kan untuk Sebuah iklan kan Gila ya Lo dapet 30 seconds Tanpa Tanpa skip Atau satu menit Tanpa skip Dan Measurement-nya jelas Gitu ya Itu kan Lo bisa merem Tinggalin aja 30 detik ya Iklannya ya Ya Kalau youtube 30 detik Kalau wifi Dan terus radio Segalah macem Iya kan Yang depannya tuh Masih ada Landing page Gitu ya Iya kan My house my rule Gitu kan Iya bener kan Terserah gue Kalau sih Buat Anak-anak yang lain Di sekolah Sekarang ya Yang lain susah Pulsah kali ya Iya Itu mungkin ya Tapi Di titik tertentu ya Iya Tapi kerabat gue itu Bikinnya di Cafe Gitu Jadi biasanya Cafe-nya itu Dibandling sama Tobacco company Ya kan Cafe-nya di branding Wifi-nya juga Disikat Gitu Jadi All around you Itu Branding All around you Kayak Dolby kan All around you Jadi kawan Bioskop gue Serius Jadi kawan Bioskop gue Udah lama Ya Makanya Mungkin gak banyak Orang sadar Kalau Kita tuh Di dunia ini Semakin vulnerable ya Semakin banyak Data points Login wifi Salah Gak login wifi Salah Gitu kan Dan gue tau tuh Ada Salah-salah Tobacco industry Aduh gak jadi Kenapa gak jadi Lucu Dia itu punya internet provider Oh Karena Ya memang Bisnis internet ini Yang satu Menjanjikan ya Tapi bisa juga Ini Salah-satu celah Buat Tobacco industry Bisa masuk ke Iklan Space Seperti itu kan Ya mungkin Conteks 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 Semakin dibatasi Dia harus cari celah Dia harus cari cara yang kreatif Untuk bisa Getting exposure Gitu kan Nah ini Salah Tapi kan Jadinya Apa ya Secara terang-terangan Siapapun yang Pemilik teknologinya Ataupun yang brand yang masuk Bisa punya datanya Iya gak sih Bener banget sih Punya itu Demand dari email itu Lu kan mungkin bisa Kalau misalkan Dia comply Etika Data privacy Dia harusnya minta konsen dulu Bisa gak Email lu Dikirimin Mailing list Kayak gitu Ini sebenernya Kayak film Kingsman ya Kingsman Iya Ketika Valentine itu Nyebar handphone ya kan Dapet gratis Tapi Iya bener-bener Bener banget sih Itu sebenernya Nyindir ya Nyindir banget ya Lu ada Kan Ya tadi gue bilang Beli data itu Perlu biaya Ini dulu incentivize Iya Dan Kalau kita ngomong ya Di segmen bawah ini kan Wifi itu bisa menjadi Sekarang itu apa ya Listrik ya Atau air ya Iya betul Primary needs Primary banget lah Primary Apalagi sekarang Sekolah Terus pake Pulsa internet Iya Siap juga sih Bener banget pak Iya Tapi Pernah gak Temen-temen lo Ada yang punya pengalaman Gitu Ini kan kita ngomongin Soal Fear mongering Sebetulnya Kayak Hati-hati wifi Apa segala macam Pernah gak lo denger langsung Dari First source Kalau temen lo Ada yang di-hack Karena login wifi Gitu mas Kalau Kalau gue Kalau gue Ada beberapa temen gue Yang nasibnya itu Sosial media Kena hack Sumbernya Apakah dari Wifi Gue Gak gitu detail Cuman Kalau dari Ya salah Wifi ini kan Mungkin jadi pendekatan Relatif umum ya Untuk lo bisa masukkan Gini Untuk lo bisa Ngehack Lo mesti masuk ke Either Ke device Ya Ke jaringan Atau aplikasi Itu layarnya Kurang lebih tiga Nah yang paling umum Kan kalau lo aplikasi Lo mesti download Install Atau misalkan Kalau kadang Yang zaman dulu lah Zaman dulu itu Trojan ya Lo mesti klik link Ya gak Sehingga dia ngirim Script dalam Device ataupun application Ya Yang paling Halus Emang ini Lewat jaringan Sebenernya Ya paling halus Sebenernya Yang paling halus Yang paling Sapa Gak keliatan Gue curiga Beberapa temen gue Itu ya mungkin Lewat jaringan Kalau mungkin Yang paling Apa ya Yang paling Gretara Kan kadang Suka ada nih Gue juga pernah Kejadian nih Langsung Ada yang SMS gue Gue lupa SMS Atau Iya SMS kayaknya Atau telepon Yang bilang Dia itu dari pihak Telegram Dia harus Ya kan Gue untung Terus dia bilang Saya minta verifikasi Kodonya Ya entah gimana Dia tau nomor gue Nah ini yang Bisa jadi Yang cara begitu Dia tau nomor gue Mungkin dari jaringan dulu Atau gimana Atau mungkin dari Database yang ada Di apa Ya tukang pulsa Kali ya Tapi sih Kayaknya gue Curigasi dari jaringan Terus dia minta Verifikasiin Kodapat lah Masuk telegram gue Kalau misalkan gue kasih Jadi gitu lah Nah itu mungkin Kalau gue ini Cara paling halus Kalau lu mas Dio Kalau temen gue sih Paling ini sih Kayak Mungkin Apa ya Ini ya Kayak dari Dia pernah Login di salah satu Restoran gitu kan Login di salah satu Restoran gitu kan Lu biasanya Disuruh pake apa Kayak twitter Facebook Atau email Itu secara gak sengaja Kedepannya itu malah Dia gak cuma dapet Mailing list dari Restoran itu doang Jadi kayak Dia jadi Mailing listnya itu Terkait dengan Makanan gitu Jadi Menurut gue itu juga Ada penyalahgunaan Karena kalau misalnya Oke lah Lu mau ngasih mailing list Apa Lu ngirim gue email gitu kan Terkait dengan restoran lu It's okay Promo-promo gitu kan Bisa ya Tapi Kenapa Ke orang lain juga Ke restoran lain Yang sejenis itu Juga bisa masuk Itu grup kali mas Nah bisa jadi Grup kan Tapi kan Harusnya Kalau misalnya memang Datanya Dilindungi kan Gak gitu kan Jadi Menurut gue sih Itu juga cukup Mungkin pelanggaran Yang ringan ya Gitu kan Pelanggaran yang ringan Tapi kan Kalau orang mungkin Gak nyaman Atau gimana Makanya kan Sekarang udah di beberapa Email Udah terlindungi gitu ya Misalnya katakan Udah ke filter gitu Mana yang spam Mana yang promotion Jadi menurut gue itu Sangat membantu sih Sangat membantu kita sih Sebagai pengguna Untuk Ngefilter email lah Seenggaknya Ini gak penting-penting banget lah Ini yang promosi gitu kan Iya soalnya Gue sebagai orang yang Menggunakan Email Blast Provider gitu ya Yang mana ada Skripnya di dalam tuh Gila langsung ngebaca Jadi as a spam gitu Emang keren banget ya Selama ada skripnya nih Skrip ngebaca analyticsnya kan Beberapa kali dibuka Dibuka segala macam Itu didetect sebagai spam tuh Itu emang Mesin tuh gila ya Mesin cepet banget Belajarnya bingung Iya Ada banyak hal lah Yang jadiin Belajar pakai data Iya Tapi emang Kalau scam ini kan Bentuknya banyak ya Wi-Fi Iya Kadang-kadang Kalau kita nonton Dulu gitu Kita nonton Jaman-jaman Netflix Belum ada Jaman-jaman kita nonton Film gratis Indo-indo gitu ya Iya Itu juga Itu lebih kasar lagi Kayaknya ya Maksudnya Lo liat iklannya Sebelum ring kan Iya tiba-tiba keluar Windows anda telah disusupi Gitu kan Iya Silahkan kontak ini Untuk lebih lanjut Nah itu gue pernah nonton Mas sampai Apa namanya Ada satu hackers Itu Ngebongkar satu kantor Di India Itu isinya Scammer semua Itu lucu banget Itu lucu banget Dokumenter gitu Dia tuh Dia tuh bisa sampai Ngehack CCTV Itu kantor Jadi bener-bener Kayak watchdog gitu Yang gue bahas tadi Memang ke CCTV ya Pindah ke laptop gitu ya Ditelepon Ditelepon Dia mau ngeliat Siapa yang ngejawab nih Gitu kan Gitu kayak gitu Wah gila Kata gue hacker Jago-jago banget ya Ternyata gitu Dan Dan The dark side Dari kenikmatan gue Menonton itu Adalah gue sadar Kalo Ya gue juga Vulnerable Kalo ke gue Login Wifi Juga Apa namanya Gue bisa Kayak juga Kalo gue Asal-asalan juga Gue bisa kena scam juga Gitu kan Bener sih Ancamannya banyak ya Ancamannya banyak sekarang gitu Ancamannya banyak Semakin sadar Semakin Tau lah Kalo dunia ini Semakin Pokoknya yang belum Koneksi Kayaknya semuanya bisa diakses ya Iya Itu Ya kita Sebagai individu Harus aware Tapi Sebenernya Di pemerintah Yang punya aplikasi Yang punya sistem Bisa jagain Kalau ada fraud Ya Begitu ada anomali Yang simpelnya Kalo kita Pake ini deh Email Ya Tiba-tiba ada orang Akses dari negara lain Dia langsung flag Itu salah satu cara Yang simpel Jadi dua arah ya mas ya Yang jagain Gak cuman konsumen Tapi Dari sisi penyedia Juga Menjaga lah Gak asal Ngasih jasa doang Ngasih service doang Seru nih Kalo kita next topic Mbak Manggil Orang Banking Digital Payment System Kali ya Pepe Kira-kira fraudnya Apa aja Yang disitu ya Ngomong-ngomong soal Piecing dan Wifi Serta tadi ya Koneksi ke Ke banking Ini menutup Menutup Ini kita kali ini Menutup topik Dan pertanyaan terakhir kali ini Kalo Gue Misalnya Asal-asalan login wifi Terus gue pake VPN Terus gue Join Misalnya gue Mbanking dan lain-lain Gue buka itu ya Itu Malah jadi berbahaya Atau itu adalah solusi Maksudnya lo Buka mbanking Pake VPN gitu Iya kan Supaya Kan supaya ini Misalnya kan Ada kan pake Tergantung sih Ada VPN gratis Ada VPN gratis Yang ngasih bandwidth gede Ngasih premium Tapi kemurah Atau bahkan gratis Itu Kayak kita Inilah Ya Dari selalu Ketika ada Harga murah Pasti ada risiko Ya gak sih Ada di saham Dimana Kalo udah Ini murah Ini investasi kok Bisa berkali lipat Pasti ada risiko Nah Kalo gue Rasa Yang jadi bahaya adalah Ketika lo Ambil VPN VPN yang Free free Kayak begitu Abal-abal kali ya Abal-abal Karena dia kan Security protocol sendiri VPN harus ada Dan Kalo gue Pribadi sih Ketika kita Kayaknya Gue gak tau ya Ketika kita Akses Pake VPN Di mobile Akses mobile banking Dia nge-flag Apa enggak ya Harusnya sih Tercatat juga Di Digital app mereka Tercatat sih Memang Kalo gak Perlu Kalo masih Lo pake wifi Lo sendiri sih Fine-fine aja Tapi Kalo menurut gue sih Mas Mungkin punya VPN Yang berbayar Perlu ya Kalo misalnya katakan Let's say Kita sering-sering Nongkrong Kita sering Ngobrol-ngobrol Sama temen Atau mungkin Sama orang Pake wifi Public Itu pasti sih Atau enggak Gini sih menurut gue Paling Paling Hp sendiri aja Itu mungkin Lebih aman juga sih Dari Mengurangi risiko Jadi Selalu sedia kuota Mungkin itu juga Bikin kita Mengurangi risiko lah Buat Kena-kena Peserang kayak gitu Itu sih Pokoknya Buat mendeteksi Intinya kan Untuk mendeteksi Wifi jahat Sama wafi yang gak jahat Pokoknya ada Beberapa macem ya Ada Biasanya kuota lo Sebanyak-banyak ya Iya Kali-kali kita Disponsorin Ternyata Kalo wifi-wafi jahat tuh Ada Proses loginnya dulu ya Yes Bener mas Itu login udah pasti sih Loginnya bentuknya email Mungkin login email Atau social media Biasanya bisa Iya Tapi gak pake password Tapi Tai-nya Koneksinya lama Gitu Itu udah harus Dicurigain tuh Karena biasanya Itu yang biasa dipake Buat apa sih Evil Twin ya Katanya sih Evil Twin Emang sengaja Buat ngambil data kita Doang Itu tuh tadi tuh Jadi kalo misalnya login Ke wifi Udah lemot Masukin data Ya elah Udah gak usah pake data Tinggal aja Mending pake data pribadi aja Data pribadi Data pake tangan sendiri Pakatan sendiri ya Tateri Oke mungkin Udah mas Sebutin semuanya Logi Klano Sama gimana Oke mungkin Thank you Mas Dio Sama Mas Pajar Untuk episode Mitek-tek kali ini Thank you Mungkin ada Posting statement Dari Mas Dio Sebagai guest Ya itu sih Paling kalo gue Kurang-kurangin sih Pake Apa namanya Wifi public gitu ya Let's say Kita tau lah Itu wifi nyaman Tapi Juga ada Kemungkinan juga sama aja gitu Data kita dipake lah Karena kan Disitu either kita pake email Atau pake Sosial media Walaupun Otorisasinya kan biasanya Berlapis gitu ya Kayak twitter gitu Ada otorisasinya Atau facebook juga ada Otorisasinya Tapi menurut gue sih Jangan lah Karena apa ya Itu tadi Walaupun kerugiannya bukan Sejauh sampe Data kita Terbridge gitu Tapi kan Kita jadi masuk di database Misalnya let's say Milis gitu kan Kayak gitu Pastikan kita gak mau Jadi Jadi Menurut gue sih Ya Cara Menanggulanginya apa ya Tadi Pake Tethering sendiri Atau mungkin Lu juga punya VPN berbayar Buat Apa namanya Konek ke wifi public Itu sih Mas Fajar sama Mas siapa tadi satunya Mas Febri Gue belum dikenalin loh Terakhir Mas Febri ya Iya Kan di zoomnya ada Mas Febri Oh di zoomnya ada Kita di zoom Ketauan ntar loh Di zoom Oke Oke Mungkin itu aja Dari Apa namanya Episode kali ini Episode 7 Kita ngebahas tentang Wifi Wifi itu Jangan sembarangan ya Intinya ya Semuanya lagi dengerin Terima kasih Yang udah dengerin Di podcast Kali ini Jangan lupa Jangan lupa Follow Ikra Di instagram Iyekra 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 Ada sih Masih belum di develop Sepertinya Belum di develop Oke kalau gitu Kalau buat apa Informasi selanjutnya Tentang data Bisa Langsung follow instagram Iyekra 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 Bye bye Iyekra Iyekra Iyekra